Yang pemirsa satu hari jelang masa pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024. Bupati Tanja Barat Anwar Sadat Optimis, berbagai tahapan pemilu akan terlaksana dengan baik, terkhusus aman dan kondusif. Pesta demokrasi akan dikelar pada 14 Februari nanti, atau tepatnya pada Rabu pagi. Seluruh masyarakat Indonesia akan datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, atau untuk pencoblosan sesuai hati Nuradi yang mereka pilih. Hak suara juga menentukan pemimpin 5 tahun mendatang, atau untuk pembangunan di suatu daerah. Begitu pula di Kabupaten Tanja Barat. Bupati Tanja Barat Anwar Sadat menyampaikan, Pesta demokrasi yang akan dikelar pada Rabu 14 Februari, merupakan pesta demokrasi bagi warga negara Indonesia, karena pada momen pemilu 2024 ini, merupakan momen pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden. Berkacai dari tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, semua tahapan yang dilakukan berjalan aman dan kondusif, tanpa terkendala apapun. Sehingga Bupati Optimis Pemilu 2024 ini berjalan damai, aman dan kondusif. Anwar Sadat meminta masyarakat Tanja Barat untuk tetap mengawasi TPS masing-masing, dan berharap tidak terdapat kericuhan atau kecuragaan di TPS yang ada di Tanja Barat. Untuk Kabupaten Tanja Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kejamatan. Tanja Barat seluruh seketap pemerintah menghimbau pada masyarakat Tanja Barat untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi mari berkondong-kondong ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita, hak konstitusional yang harus dilaksanakan. Jangan sampai kita menjadi golpun, tidak pembimbing, sehingga ini nanti akan mengurangi kita, sekaligus juga akan memencertai demokrasi. Dan ini sangat menentukan agar nanti pembimbing-pembimbing kita pada masa yang akan datang yang bisa mengayumi kita dan bisa membuat negara kita menjadi maju atau kabupaten kita. Nah, lalu yang kedua, juga saya menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondisi kondusif, aman, terterang, ya, dari hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, karena itu, sekali lagi bahwa ini untuk kita semua, sehingga pada hari besok, mencogkosan, kabupaten Taju ini membarang, dan mudah-mudahan jadi kabupaten yang aman, kondusif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga pada kesempatan ini, kami juga meminta masyarakat untuk mengawasi, ya, di TPS masing-masing. Terima kasih.